Presidik kita hari ini yaitu terkait dengan pengungkapan tidak pidana narkotika dan psikotropika yang telah kita laksanakan, dimana ini melibatkan jaringan internasional antar negara yaitu yang diselunduhkan dari Malaysia Pampunya udah, udah tinggal pasang Presidik kita hari ini yaitu terkait dengan pengungkapan tidak pidana narkotika dan psikotropika yang telah kita laksanakan, dimana ini melibatkan jaringan internasional antar negara yaitu yang diselunduhkan dari Malaysia menuju Indonesia melalui jalur tidak resmi kita bisa tangkap pelaku ini pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 jalur-jalur tikus, jalur-jalur tidak resmi hadapun PKP-nya yaitu Jalan Tanah Kuning sekitar Seh Gentong Tanjung Uban Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintang Utara, Kabupaten Bintang Inisial pelaku yang kita tersamankan yaitu Saudara SU P34 alamatnya Desa Baleka Kecamatan Praya Kabupaten Lompok Tengah Provinsi Rusak Tenggara Barat kemudian barang bukti nah ini barang buktinya rekan-rekan ini termasuk golongan 1 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dari Indonesia nomor 22 tahun 2020 kita laksanakan kita proses dengan pasal undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 114 R2 contoh 112 R2 contoh 113 R2 pacaman hukumannya 6-20 tahun penjara atau pidana mati yang bersangkutan Praya sebagai kurir ini kita kembangkan karena saya itu yang dapat saya sampaikan dengan-degan media terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb inisial SU ini upah yang dia terima dari Malaysia yang rancangan 100 jen nanti dibuat sampai dengan Lombok dijanjikan akan menerima uang 9 juta ditambah dengan biaya perjalanan lain total perkiraan antara 15 juta jadi upahnya kemudian cara membawa yang bersangkutan ke Indonesia ini dimasukkan ke dalam ditampilkan ke pahanya kemudian tersangka kita ini mendapat upah lebih kurang nantinya sekitar 15 juta dimana 9 juta untuk bayar hutang yang ada di Lombok dimimingnya oleh para tersangka ini jadi dimimingi dari sana nanti akan dapat upah untuk bayar hutang dan biaya perjalanan sampai dengan tiket besar semua dibayar mereka total perkiraan di 50 juta kemudian lancaman hukuman dari penyidikan yang kita laksanakan kita proses dengan pasal undang-undang nomor 35 tahun 2009 nantikan narkotika pasal 114 ayat 2 diuntuk 112 ayat 2 diuntuk 113 ayat 2 lancaman hukumannya 6-20 tahun penjara atau pidana mati yang bersangkutan pernah sebagai kurir yang kita kembangkan kata saya itu yang dapat saya sampaikan dengan media terima kasih salam mereka barang-barang terima kasih anda telah menonton informasi dari warta gengi jika anda tertarik silahkan subscribe like komen and share selamat menikmati